Dan saudara kita saksikan sepertinya Sri Paus Franciscus sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Kita akan saksikan bersama. Di usia yang tidak lagi muda, di usia lanjut tapi tetap bersemangat ya Romo ya? Ya, sangat bersemangat. 87 tahun tetapi sangat bersemangat. Ini menjadi, lagi-lagi menjadi contoh buat kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk tetap bisa menyuarakan perdamaian, menyuarakan persatuan gitu ya. Disambut dengan latunan marawis. Ini yang sangat mengharukan saudara bahwa keberagaman agama di Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa lagi-lagi keragaman atau perbedaan tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menyatukan, merapatkan barisan sebagai satu bangsa. Kita saksikan mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala juga sudah hadir di sana. Lalu juga ada Bapak Kurai Syihab, seperti ini di sana. Dan berhormatan kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Beliau memang sangat sayang sekali dengan anak-anaknya. Sejak kemarin punya perhatian khusus terhadap anak-anak. Menampakkan kelembutan perhatiannya, kasihnya pada mereka yang kecil. Dan tentu saja memandang mereka sebagai masa depan, satu bangsa, umat manusia. Kira-kira. Imam Besar Istiqlal. Imam Besar Istiqlal, K.H. Nasaruddin Umar, menyambut kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Ya, Marawis ini kan identik dengan umat Islam gitu ya. Kebudayaan Muslim Indonesia. Tapi disajikan untuk menyambut Sri Paus Fransiskus. Saya tidak bisa menahan air mata saya berkaca-kaca. Melihat komin ini. Karena memang sangat mengharukan. Karena memang sangat mengharukan. Dan Tunnel of Friendship ini sendiri dibangun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Sengaja untuk, tadi kita sudah bahas Rongo ya, sengaja dibangun untuk kembali menegaskan bahwa tidak ada sekat sebetulnya. Jadi, bangunan yang berdiri dua tempat ibadah besar di Jakarta. Gereja Katedral juga mesti di Istiqlal ini bukan untuk bersaingan begitu ya. Tapi ditegaskan oleh pemerintah kita bahwa ada terowongan penghubung justru antara dua tempat ibadah besar ini di Indonesia di Jakarta. Dan ini menjadi tempat bersejarah hari ini yang dihadiri Paus Fransiskus untuk sama-sama berdialog dengan para pemuka agama yang ada di Indonesia. Kabarnya saya juga belum pernah nih, Rongo melihat Tunnel of Friendship ini kabarnya memang sangat bagus. Diukir oleh ukiran-ukiran yang sangat artistik. Nanti kita akan saksikan bersama juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!